Jika memang reinkarnasi atau reinkarnasi itu ada Terus apa tujuan dari berdoa Itu cara untuk menghibur hati kita Karena kehilangan seorang yang kita sayangi Akhirnya kita ingin mengadakan perkumpulan dan perkumpulan di sini berdoa Kenapa orang dunia mati orang yasin Kenapa dengan membaca yang lain ternyata orang itu hatinya terhibur Hatinya puas Ada sih nyanyi-nyanyian Ada sih yasinan Tapi bagi pelaku Pelaku yang berdoa Pak roti Apakah dengan melakukan ini anda juga Merasa hatinya tenteram Saya nyanyi ini tentang roti Apakah dengan nyanyi-nyanyi ini Ini mengirim kepergian orang yang meninggal ini Jangan mendapatkan ketenangan Jawabannya tidak sama Berarti tidak ingatan Berdoa Bernyanyi dan lain sebagainya Adalah menghibur diri kita sendiri Karena kehilangan seseorang yang kita cintai Seperti yang tidak terhibur Terus kata-kata saya Bisa ini kan bukan Misalnya gula keluar kata punduk Terus gula Kata yang ada 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 yang berpikir dengan uang ini saya berikan ke masjid katakan di dalam piatu terima kepadanya nyawa itu yang sing lainnya yang luah cara berpikir dengan piang Hai dan itu tadi Hai teman-teman Nmati Maon tapi bila-bena kita marah tapi tentu ada pertanyaan nanti ngelungi kaya pora tapi lanjutkan sudah yakin bahwa itu yang bisa menolong dia tapi setelah ditinggal orang yang disayangin artinya keluarga ini berbuatlah baik kepada siapapun tidak usah mengatasnamakan mayat itu mengatasnamakan keluarga kita sendiri yang mungkin akhir penamanya ini akan harum sendiri contohnya dengan dia membantu orang lain sempurna sih kemarin semari keluar dari Pak Suto kaya oh Pak Suto Sengkabundur kaya iya putra neka ternyata api-api nah itulah akhirnya akan bisa meninggikan gerua jadet yang Sengkabundur di luar mengharumkan nama orang-orang orang-orang yang harus di fokusnya khususnya orang-orang yang Sengkabundur cikeng lumayan langsung karena dia memasak sepertinya orang-orang yang enggak ngembang ngembangtu dan lakuknya mingkak disini di mati atau sakit yang berkait disini di akhirnya s.p. in pihak amaran media-kait bima engkak kemarin di pekerjaan jadi padaku mereka anak-anak khusus sup Sarai di aprender Stay radis agar di tambahan estoy dari ini saya ditinggal langsung diperbanyain mati jadi percuma wawis mati selalu rasanya kok lo super gitumpaan udah ada kuburannya dipikul gitumpaan gitu rasanya dicapkan keempatan nanti makanin nggak ternyekan nggak ternyekan kayak gini cara berpikir sih kalau misalnya gue masuk akal ini dihubung-hubung dengan gue itu yang mikirkan gue ini kuratuh satu akali pinternya akali manusia gak ngerasa namanya tentang gue itu gue itu hanya bisa dirasakan nggak bisa dilihat maka teman-teman dihubungan gak semua udah itu dia ini dihubungan gue dia ini dihubungan gue dia ini dihubungan gue dia ini dihubungan gue kok enak emang dia itu lahir gitu tapi dia harus lahir dia meneng gue sampai kewek gue nikmati gue gak ngewedus dan bukan suatu gitu dihubungan gue pak ini masih terkait dengan reinkarnasi apa setiap janin saat dikasih roh itu itu jutaan roh baru atau hanya reinkarnasi dari roh yang sudah ada ini kalau janin yang termasuk roh kudus ini termasuk kadang janin bisa mendapatkan roh kudus itu artinya roh leluhur yang sempurna mereka akan melakukan ini wow reinkarnasi artinya ada dua roh roh bayi itu sendiri dan roh orang yang nipik nah roh kali ini akhirnya kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini artinya dua-duanya ini sudah menang untuk saya akan melakukan ini jadi kita akan melakukan ini ini dimaksud tanse wargo dibuatkan jasad yang baru ini mungkin itu roh-roh pilihan roh kudus kita tahu contohnya kita tahu ini kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini kita akan dipilih roh kudus akhirnya kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini ini dengan kesempurnaan ya mbak dengan ilmu yang belum pernah diajarkan tapi dia sudah mempunyai ilmu yang lebih ini 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 aja jawi ini yang berlaku orang ngomong orang 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 yang orang 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 jari-jari dalam nyatanya akeh bosan ciri-ciri sekitar dalam jari-jari yang ngajari senangnya lemuh lakukan orang nyatanya lari-lain tali-lain tingkat dengan keterampilan nantilah buktinya bahwa roh yang mempel pada bayi itu adalah roh padahal lu ya sempurna nah itu ngelakuin urut tengah di dalam dunia lihat yang jari-jari mesti titisan dan sebagainya bosan kerennya ini juga re-engkarnasi re-engkarnasi ini warga titisan titisan buatkan kalian kepanjangan roh kol kudus roh kol kudus itu jelas maka lari ini jadi lari yang penilaian kesang ini kesang yang penilaian kesang yang penilaian sebetulnya gak harus sejarah yang sebetulnya juga saking lalu mulai kan buat teman-teman yang harus sebetulnya sampai ke teman-teman bahkan diambil urut dan kerajaan yang sarwa kecukupan sama bahan-teman tapi dengan keberadaan hidup yang seperti itu dia tidak memilih urut dan kerajaan yang nikmat dia larinya gak sebetulnya nah itulah mungkin roh kol kudus yang dimaksudnya manusia setelah mati mungkin sudah bisa bertemu dengan Tuhan manusia setelah mati mungkinkah bisa bertemu dengan Tuhan lakuk mati ini menunggu soalnya itu pun barangkali Tuhan besarnya jadi buat semua kan pisah tidak ada kata pisah baik hidup maupun mati itu selalu bersama Tuhan kalau tidak melakukan kebaikan dan sebagainya disanapun gak bisa bertemu Tuhan nah Tuhan yang putih ini dimaksud Tuhan yang sebutan itu atau Tuhan yang tulisan ini dimaksud Tuhan ini Tuhan yang terasa ini loh kalau Tuhan yang ditulisan dan Tuhan sebutan kenyataannya kenyataannya orang sebutan itu atau padahal yang mau kudus nyebut ini bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahim bismillahirrahim dan tapi ini 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 apa itu gawiannya, tapi gak ada gawiannya di gua apa itu di pekiwa apa itu gawiannya separuhnya apa itu enak gak uangnya yang taat, ini badan apa itu sama lainnya ini bukan buktinya, ini sebenarnya gak butuh sembah yang butuh yang butuh sembah ini aku menungkannya itu udah dibunuh nyembah ini gajaran yang orang itu ngerokok sikso gua ngayang mungkin gua nyempol Allah ini disifatkan rohman rohi mohon ulas mohon asyid kata-kata Allah ini mahamurkan yang paling sering dibicarakan rohman rohi